Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Humus si penyubur tanah. Apakah humus itu? Humus adalah bunga tanah. Bunga tanah merupakan bahan makanan untuk tanaman. Humus berasal dari tumbuhan dan hewan yang membusuk. Jika ingin tanahmu subur, kamu dapat membuat humus sendiri. Caranya, kumpulkan sampah daun-daunan. Kemudian, timbun sampah-sampah itu dalam lubang. Sebaiknya, lubang dibuat di bawah pohon yang rindang. Alasannya, karena udara lembab akan mempercepat pembusukan. Setelah beberapa lama, daun itu akan membusuk. Bentuknya berupa gumpalan-gumpalan hitam yang bercampur dengan tanah. Itulah yang disebut humus. Tanah berhumus ini akan berminyak jika kita pegang. Jika humus tadi dicampur dengan tanah padat, tanah padat tersebut akan menjadi gembur. Tanah gembur sangat subur. Di dalamnya tersedia banyak makanan untuk tanaman. Tanah gembur juga memudahkan akar mencari makanan untuk pertumbuhannya. Bagaimana cara membuat humus? A. Masukkan sampah ke dalam lubang, lalu bakar sampah menjadi abu. B. Campur sampah dengan tanah padat, kemudian diaduk. C. Sampah daun-daunan ditimbun dalam lubang hingga membusuk. D. Sampah dari tumbuhan dicampur dengan tanah gembur. Cara membuat humus dijelaskan dalam paragraf kedua dan ketiga teks tersebut. Yaitu, kumpulkan sampah daun-daunan kemudian timbun dalam lubang hingga membusuk. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 2. Mengapa lubang untuk membuat humus sebaiknya di bawah pohon rindang? A. Karena udara yang lembab akan mempercepat pembusukan. B. Karena banyak sampah masuk ke lubang dari pohon rindang. C. Karena sampah bercampur tanah padat akan cepat gembur. D. Karena di bawah pohon rindang lebih sejuk untuk pembusukan. Alasan mengapa lubang untuk membuat humus sebaiknya di bawah pohon rindang terdapat dalam kalimat terakhir paragraf kedua. Yaitu, karena udara lembab akan mempercepat pembusukan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Apa yang akan terjadi jika pohon mangga dipupuk dengan humus? A. Pohonnya tinggi dan buahnya manis. B. Daunnya lebat dan buahnya banyak. C. Tanah tempat pohon mangga menjadi lembab. D. Pohon mangga dapat berbuah setiap hari. Humus adalah bunga tanah. Bunga tanah merupakan bahan makanan untuk tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Baik daun dan buah. Jika pohon mangga dipupuk dengan humus, maka daunnya akan tumbuh lebat dan buahnya banyak karena makanan tercukupi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 4. Membuat humus sesuai isi bacaan tersebut dapat dilakukan dengan urutan berikut. 1. Kumpulkan sampah daun-daun. 2. Buat lubang di bawah pohon yang rindang. 3. Timbun sampah dalam lubang. Isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah A. Lungan dibuat sesuai dengan jumlah sampah daun. B. Sampah yang membusuk disebut humus. C. Daun-daun sisa pembungkus makanan disebut sampah. D. Biarkan timbunan sampah membusuk menjadi humus. Untuk menjawab soal ini, carmatilah langkah-langkah membuat humus sesuai dengan isi bacaan. Isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut berdasarkan isi teks adalah Biarkan timbunan sampah membusuk menjadi humus. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 5. Manusia memiliki berbagai kebutuhan. Makanan dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Pakaian dibutuhkan manusia untuk melindungi tubuh. Selain itu, manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Makanan manusia B. Kebutuhan manusia C. Pakaian pelindung D. Tempat tinggal Tips untuk menjawab soal Ingat bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Untuk menentukan ide pokok suatu paragraf, temukan dulu kalimat utamanya. Ide pokok merupakan pernyataan umum atau inti dari kalimat utama. Kalimat utama paragraf tersebut adalah Kebutuhan manusia memiliki berbagai kebutuhan. Pernyataan umum atau ide pokok paragraf dari kalimat utama tersebut adalah Kebutuhan manusia. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.